Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau masak nih teman-teman ya indomie indomie karena habis tinggal yang kuah dan ini misadab goreng ya teman-teman harganya 3,5 ini 3,5 ini yang petis ini yang biasa nah langsung saja kita masak ya teman-teman oke lah teman-teman kita masukkan ke sini karena sudah mendidih kecil-kecil ya oke teman-teman kita masukkan juga nih nah lalu tinggal sebentar ya masak termudah itu masak mie dan telur teman-teman tuh ini tadi tidak ada telurnya teman-teman uang saya menipis ya uang saya menipis dan masak mie doang nih oke kita akan segera mengangkatnya ya teman-teman sebelum saya mengangkatnya saya akan langsung bumbunya ke dalam ini langsung masak aja biar tidak usah mengajuk nanti nah kita masukkan juga sausnya nih ini saus pedes nih teman-teman ya saus pedes langsung cemplungkan aja nih oke teman-teman kita masukkan yang kerupuknya ini ini bumbu yang kedua kerupuk yang di dalam bumbunya satu nih biarin melepas dia ya teman-teman ya kita masukkan ini juga bumbu yang kedua ya oke teman-teman kita masukkan ini bumbu selanjutnya yang pedes selanjutnya kita masukkan ini pedes yang juga ya saus yang pedes juga ini ternyata bukan mie goreng biasa ya ini pedes semua ini teman-teman saya itu biasanya menambahin mie itu dengan micin teman-teman nah saya akan tambahkan micin ya teman-teman micinnya sedikit aja ini saya ini teman-teman kalau kamu enggak suka enggak usah niru-niru ya lalu saya kasih garam sedikit nah oke aduk nah ini sudah matang teman-teman sekarang saya mau memakannya ya saya akan taruh ke piring oke teman-teman ini sudah jadi ya mie nya tuh indomie ya ini masih panas teman-teman tuh wah rasanya pas sih rasanya pas pedesnya tapi kurang pedes banget gitu saya suka yang pedes banget tuh wah mantap sih tuh teman-teman ini indomie panas panas teman-teman tuh ini tanpa telur atau apa ya karena saya lagi kismin nih ya belum gajian tadi karena aku tambahin garam agak-agak asin pedes gitu teman-teman tapi enggak keasinan sih pedesnya itu kependam ya dia tapi ini saya akan lacak-lacak gini biar pedesnya makin pedes tuh mantap sih tuh panas panas teman-teman video ini akan kuambil 8 menit ya teman-teman terima kasih telah menonton video saya semoga kamu terhibur dan pengen makan mie juga tapi jangan banyak-banyak sih kalau makan mie tuh nanti perut kamu senepen gitu teman-teman ya kalau enggak terbiasa makan mie dan mie itu kalau dikonsumsi berlebihan ya juga akan berbahaya bagi tubuh anda gitu teman-teman jadi kusurankan sih ya jarang-jarang aja sih makan mie dua hari sekali atau seminggu sekali atau empat hari sekali gitu pokoknya jarang-jarang sih biar ada nutrisinya perut kamu ya mie itu makanan orang kepepet kalau enggak ada lau tapi jangan lupakan nasi teman-teman ya kalau kamu tidak terbiasa dengan buah-buahan jangan pasakan buah-buahan sih tadi kemarin saya makan buah-buahan ya karena nasi katanya kurang baik lalu saya makan buah-buahan malahan saya sakit teman-teman enggak terbiasa saya teman-teman apalagi yang aku makan buah jambu waduh terus tambah emah gitu sepertinya gitu enggak bisa kalau enggak sambil makan nasi mantap sih nah terima kasih telah menyimak video saya ini sudah 7 menit dan terima kasih telah menyimak video saya selama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton